Intro Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin, Rafi'i Badri berjanji akan terus melengkapi sarana dan prasarana ponpes sekolah menengah pertama Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin ini. Menurutnya itu dilakukan untuk kenyamanan para santri yang mondok di tempat tersebut. Mereka yang mondok di asrama tersebut, khusus anak laki-laki, sedangkan anak perempuan belajarnya hanya sampai pukul 5 sore dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Pihaknya juga berharap ke depan bisa menambah asrama dan ruang kelas, karena setelah kenaikan kelas jumlah santri nantinya akan terus bertambah. Kedepannya kita berharap mudah-mudahan kita bisa lebih banyak bisa menampung santri yang tidak terhadap depan, karena kita juga harus mempersiapkan sarana dan prasarana terutama asrama, juga ruang kelas, mudah-mudahan dengan pertambahannya sarana yang bisa kita setiakan, santri juga akan bertambah. Rafi'i Badri menambahkan akan menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan jumlah anak didik yang diterima di sekolah menengah pertama Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin. Mahyuni, Bancar TV